Terima kasih Terima kasih Hal itu yang diceritakan oleh Baradae pada tim kuasa hukumnya Muhammad Burhanuddin dan Deolipa Yumara Baradae pun nekat mengakhiri hidup Brigadir J Sebab atasannya telah memerintahkan dirinya untuk menembak sopir istri Ferdi Sambu tersebut Tembak, tembak, tembak Begitu kata Burhanuddin yang menirukan perintah atasan dari Baradae Ketika sedang melakukan pembunuhan tersebut, rupanya Baradae tidak sendiri Di sana juga ada ajudan istri Ferdi Sambu Putri Candrawati Yakni bernama Brigadir Ricky Rizal Penyidik Baris Krim pun sudah menetapkan Brigadir Ricky Rizal sebagai tersangka atas dugaan pembunuhan berencana Lantas, benarkah bahwa atasan Baradae, yakni Irjen Ferdi Sambu Saat insiden terjadi tidak ada di tempat kejadian perkara atau TKP Posisi Ferdi Sambu sebelumnya telah disebut oleh pihak polisi tidak ada di TKP ketika kejadian Waktu itu, Ferdi Sambu tengah melakukan tes PCR di luar rumah Usai Brigadir J meninggal, kemudian ibu PC menelpon Ferdi Sambu Lalu Ferdi pulang ke rumah dinas yang lokasinya berada di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan Belakangan diketahui Baradae justru mengatakan Jika saat kejadian atasannya tersebut ada di TKP Bahkan, atasannya tersebut malah berada di samping jasad Brigadir J Ada di lokasi memang ujar Burhanuddin saat dihubungi Senin tanggal 8.08.2022 Meskipun Baradae mengatakan menembak rekannya tersebut atas perintah dari atasannya Burhanuddin pun enggan untuk menjelaskan secara rinti sosok atasan yang dimaksud Ia menyebutkan bahwa figur tersebut merupakan atasan di mana Baradae bertugas Atasannya kan kita sudah bisa reka-reka siapa atasannya Atasan kedinasan yang ditempat lokasinya, tuturnya Burhanuddin juga mengatakan bahwa Baradae mendapatkan sebuah tekanan guna menembak Brigadir J Ia betul ada perintah disuruh tembak, 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 begitu Ucap Burhanuddin Sementara itu, Diolipa Yumara juga mengungkapkan jika klien yang mendapat perintah dari atasannya Guna menembak Brigadir J Informasi tentang adanya perintah penembakan itu diketahui berdasarkan dari keterangan Baradae Ketika sedang menjalani proses pemeriksaan serta dibubuhkan dalam berita acara pemeriksaan Atau BAP di Barat Skrimpolri, Jakarta, Sabtu, tanggal 6 bulan 8, 2022 Iya, dia diperintahkan oleh atasannya Perintahnya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan Kata Diolipa saat dikonfirmasi Ia juga menegaskan jika atasan yang dimaksud merupakan atasan langsung dari Baradae Perintah, atasan langsung, atasan yang dia jaga Sambung Diolipa Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.